What's up school fans, welcome back to Time Out Welcome to all the Lakers fans, semoga kalian akan enjoy kelas hari ini Materi utama, jelas kita membahas tentang kemenangan pertamanya Lakers this season Of course, this is gonna be our main topic And of course, gue gak akan lupa lah, tenang aja guys Gue gak akan lupa, gue juga akan bahas tentang Clippers gue yang super bapu Karena gue sering baca di comment section, oh kalau Clippers kalah gak pernah dibahas Tenang guys, hari ini gue akan bahas Dan terakhir, kita akan bahas tentang Goal State Warriors yang juga struggling sekarang ini Dimana mereka belum pernah menang on the road sama sekali Jadi itu adalah beberapa bahasan utama kita untuk kelas hari ini Terus sebelum itu, guys, mau ingetin aja Wah, gue ada game highlights baru nih dari Pick Up Game with members kemarin ini Asli seru banget sih main di Aim High itu lapangannya bagus banget Dan kemarin ini rame banget dan lumayan kompetitif actually pick up game-nya Jadi make sure you guys check out the highlights Dimana gue cosplay, jadi Yuda, ntar kalian komen juga disana ya Apakah gue udah mirip lo main sama Yuda? Jadi once again, thank you so much to semua members gue Kemudian sudah meluangkan hari minggunya untuk main basket baru sama gue Kita goal-nya nanti one day semoga kita bisa pick up game di stadionnya IBL Amin-amin, didoain aja ya guys ya Ya, abis itu gue juga mau upload video highlights dari pertanyaan Prawira Bandung melawan Ranspik Basketball Disitu kalian bisa lihat highlightsnya Fernando Menangsang Ini merupakan debutnya dia Pertama kalinya dia tanding bersama Prawira Bandung Dan itu hanya ada di channel ini aja guys So make sure you guys check out that highlights as well Dan apalagi yang terakhir ya, tadi gue mau ingetin ya Itu aja kayaknya yang gue mau inget Oh, gue sampe lupa Oh, satu lagi gue mau-inget adalah Thumbnail Derek, sakti banget ya Thumbnail Derek kemarinnya udah 39 ribu views Man, once again timeout gang, thank you so much Really appreciate it for making it happen Gue super happy when I'm pas lihat timeout banyak yang nonton Amin Yeah, once again thank you so much guys For always supporting timeout setiap episodenya Semoga channel ini bisa menjadi channel nomor satu di Indonesia Yang bahas basket hampir setiap harinya Amin Kalau gitu guys, langsung kita ke comment of the day terlebih dahulu Comment of the day datang dari Panda Panda Yang mengatakan, esensi liatin minum kayak gitu Apa om Rocky, cari sponsor Sebenernya, ini gue dulu improvise aja Sebenernya untuk minum sebelum bahas Lakers Buat seru-seruan aja Dan gue jujur gak nyangka Ternyata banyak yang suka ada nyangkut di timeout gang Jadi gue juga cukup cok sih sebenernya Karena gue juga sebenernya ngeliatnya dari konten TikTok kan Orang kan kalau di TikTok ada yang ASMR Apalagi yang masak-masak gitu Yang potong-potong makanan Terus kayak goreng pake Cheetos Kalau kalian pernah liat itu sampe jutaan lah likes-nya Jadi ya sebenernya ini juga ada esensi untuk ASMR-nya aja sih Karena apalagi dipake wireless microphone sekarang ini Jadi pas geluk-geluk-geluknya Lebih ke dengeran sekarang ini Jadi tapi kalau ada sponsor mau masuk sih I don't mind Kalau ada yang mau sponsorin minuman Wah I'll be more than happy Udah lama banget nih kita gak ngomong Episode timeout hari ini disponsori oleh Amin deh Semoga aja one day akan ada sponsor Yang masuk untuk sponsorin timeout Amin So once again thank you so much Kepada pandan-pandan untuk komennya Sekarang kalau gitu kita masuk ke Rock and Roll Oh my God Gue tadi gak bisa berhenti ngakak Si pas denger si Grant Williams Dan juga liat dia dateng ke lapangan Tadi pake kostum Batman Ini kostum Batman kayaknya bukan yang mahal gitu Ini kayak kostum yang beli di Walmart gitu guys Dan pas wawancara suaranya sok-sokan kayak Batman gitu Sampai Jason Tatum bilang What the fuck is you doing bro Itu bener gue ngawal seharian pas liat video itu So now let's check out the video guys Dan itu adalah Grant Williams Yang bener-bener menghibur hari kita hari ini Dan berikutnya Rock and Roll dari diri sendiri Kapan lagi bisa masukin diri sendiri ke Rock and Roll Dimana mau niru kayak Steph Curry gitu Tulai api tinggi-tinggi gitu Tapi ternyata failed banget guys Jadi itu adalah dua video untuk Rock and Roll hari ini Kalau gitu guys kita langsung ke kelas hari ini And let's have some fun talking about basketball Hari ini minumnya orange juice Karena Lakers menang biar sehat Minumnya orange juice juga Dan Maka ntar hampir keseleng Tapi yang pasti Lakers akhirnya pecat lor Hari ini setelah menangkan 21-110 Atas Denver Nuggets 77-5 incoming guys Tapi Selebrasinya mereka gila sih Abisnya kan ini juga komen yang pertama ya Untuk Darvinham Jadi di Rock and Roll bener-bener Wah luar biasa banget lah Udah kayak menang playoff tadi ini Tapi kalau jujur Yang paling pertama gue bilang adalah Gue happy banget Nenet Russell Westbrook hari ini Dimana Dia Main dengan A lot of happiness Dia bisa enjoy the game lagi Vibesnya dia Dengan fans juga Udah beda banget hari ini Dapet full support Dan dia tadi juga Kau fans kayak ngajakin Saling Tepuk tangan gitu Saling kasih support Menurut gue tuh Man What a great scene to see sih Menurut gue tadi hari ini Antara Westbrook dengan fans dari Lakers Dan itu kayaknya membuat dia pede juga sih Hari ini Dan Russ cannot be stopped today man He was cooking Dia udah mulai Embrace his role Dari benchnya Lakers Halo Russ Dalam situasi yang oke banget Ini kayaknya dia juga bisa mainnya bagus sih Menurut gue ya Bersama Lakers Feeling gue kayaknya ada deep talk sih Antara Russ AD Dan juga Lebron Maybe even Darvinham juga Soalnya keliatan semangatnya hari ini Beda banget Dan fokusnya dia sih Russ hari ini 18 poin 18 rebounds 8 assist Dalam 31 menit Russ was making big plays Though down the stretch Apalagi di kuatria keempat Tadi kalau kalian liat Saat Denver lagi coba kejar Russ make a big defensive play Dia ngeblok si MPJ bro That was a big big block Menurut gue untuk mantiin momentum Dan of course terakhir ada Deketangan kiri layup That was a nice Left handed layup though At the end for Russ And And much deserving Dia hari ini mendapatkan Standing ovation Dari Crypto.com Arena But what a perfect night For Russ Semoga dia bisa perform Kayak gini terus Menurut gue Untuk Lakers nantinya King James hari ini 26 poin 6 rebound Dan 8 assist Anthony Davis 23 poin Dan 15 ribon Tapi gue yakin Fancy Lakers pada Nahan napas Mulu tadi di kuatria 4 Saat Davis lagi Saat AD lagi lompat gitu Tapi karena Ada sekali tadi Dia pegang pinggangnya Guys Pegang pinggangnya I know he has a sore back Hari ini Dia tadi Akhirnya Maksain untuk main juga Tapi salut sih Salut banget sama AD Dia sakit-sakitan gitu Tapi gave his best For the Lakers Terakhir pas interview aja Juga gak bisa berdiri sih Tapi dia bilang Istirahat 2 hari It's gonna be really good for him Dia usahaya Untuk bisa main Di game berikutnya Malah melawan Pelicans Tapi Hari ini jelas Yang jadi pembeda Untuk Lakers Adalah 3 poinnya mereka Akhirnya Tembus 40% Mereka 13 Dari 30 hari ini Atau 43% Dari 3 poin Lakers juga sebenernya Bukan tim yang jelek banget sih Actually kalau gue liat statsnya Ini bukan tim yang jelek Kecuali offense ya Offensive ratingnya mereka Nomor 30 mereka Tapi Untuk defense man Defense kan Biasanya bisa win games Mereka tuh Actually defensenya Nomor 2 man Defensive ratingnya nomor 2 Di NBA Jadi Sebenernya tinggal konsisten Offensive mereka aja Jika offense mereka bisa Seperti hari ini I think the Lakers Gonna be fine This season Hari ini Beberapa pemain second unitnya Dan juga Lonnie Walker So Lonnie Walker Matt Ryan And Austin Reeves Man they had some great moments Men gue tadi di second half Lonnie Walker Tadi ada dunk Austin Reeves ada 3 poin Matt Ryan juga ada 3 poin Yeah man They were making big plays For the Lakers So itu juga salah satu kuncinya Juga hari ini Karena kita tinggal liat aja Tapi tinggal liat aja Apakah Lakers bisa atau gak Nembak sebagus ini In the next game Itu ada Akhirnya gue paling penasaran sih Pengen liat apakah mereka bisa Menahan Apa Bisa Mempertahankan Shootingnya mereka Atau tidak In the next game And dari Nuggets And dari Nuggets hari ini Jokic 23 poin 14 rebound 6 assist Yeah man They were battling With a few injuries juga Hari ini si Denver Nuggets So Man Tadi sih menurut gue Jokic walaupun statunya kayak gini Menurut gue Tapi Jokic tadi mainnya Agak pasif sih Apalagi di quarter keempat Jadi Lakers Big win Congratulations Untuk semua fans Lakers hari ini Kalau gitu Sekarang kita langsung Ngomongin tentang Clippers gue Clippers gue 4 kali kalah guys 4 kali kalah In a row Hari ini kalah Pellikin 112 91 Gue ampe pusing banget Liat Clippers gue Sekarang ini Statusnya Kawhi aja Gak jelas selalu Kita gak even tau Why Kawhi is not playing Tai lu cuma bilangnya Selalu kayak Oh lagi rehab Kakinya istirahat Tapi statusnya Kawhi itu Game by game Jadi gue kayak Kadang-kadang suka ngeri aja Apakah masih ada sesuatu Yang salah dengan Kawhi Atau gimana gitu Jadi gue sebagai fans Saya Clippers Sangat khawatir sekali Tapi sekarang ini Clippers juga offensive rating Ancup sih Clippers hanya di bawahnya Apa di atasnya Lakersnya Nomor 29 Kok gue liat ya Kok gue liat Dari Clippers itu Mereka tuh body language Udah jelek banget sih Kayak udah Males-malesan Kadang-kadang mungkin Mereka udah nganggap Oh talentnya kita banyak Kita bisa menang Tapi Ternyata di lapangan Karena gak seperti itu Pala hari ini juga Pelicans gak ada Brandon Ingram Gak ada Herb Jones Tapi tetep aja Mereka masih kalah sih Dan sekarang mungkin Pemaini Clippers Berharap Bawa Kawhi Bisa menyelamatkan Mereka nanti Ini Dan gue juga masih gak ngerti Sama rotasinya Tai Lu Starternya Clippers Itu semua mainnya Gak ada yang 30 menit That is really weird Gue belum pernah sih Liat hal itu Kejadian sih Menurut gue Setiap tim itu Biasanya sih Pasti at least Ada 1 atau 2 starter Yang di atas 30 menit PG aja gak main 30 menit I don't know why But I don't know Just weird Just so weird Apa yang dilakukan Sama Tai Lu Sekarang ini Menurut gue And small ball Is not working For the Clippers Hari ini dibantai sama Zion Zion hari ini 21 point 12-3-1 Dan 7 assist Gue sangat impressed Dengan passing-passing Zion hari ini His passes Was really nice Today CJ 22 point And Najee Marshall Tambahin 17 point Pelicans Yang tampilnya Kayaknya emang spesialis Untuk main di Crypto.com Arena Mereka menang 5 Dari 6 pertanyaan terakhir Mereka disana Nah oke Berikutnya kita membahas Warriors Yang juga lagi Ancur-ancuran sekarang ini Hari ini mereka 128-114 Dari Detroit Pistons If you let The Pistons Score 128 points On you Your defense Is ass Bro Karena ini Seperti gue bilang Si Warriors itu Belum pernah menang On the road Mereka rekore 0-3 Saat bertanding tandang Excuse me Dan ya Warriors malah Biasanya kan dikenal Sebagai salah satu tim Dengan defense yang Paling bagus di NBA Tapi sekarang ini Mereka Sering banget Kasih lawannya Nyetak di atas 109 points Tau gue Struggling banget Untuk main defense Tanpa fouling juga Mereka hari ini Memberikan Detroit Pistons Itu 38 free throws Men That's a lot For one game Mereka gak bisa Stop dribble penetration Mereka selalu kasih Open trees juga Untuk lawannya Dan rotasi defense Yang mereka Sangatlah Sangatlah Buruk menurut gue Apakah Warriors Dark Nation Coba Dark Nation Kasih tau gue Di komen section di bawah Apakah kalian semua Sekarang baru merasakan Kehilangannya Mike Brown Dan juga GP2 Bisa jadi sih menurut gue Bisa jadi menurut gue Dan Draymond Ini ya sejak ada Insidennya dia Dengan si Jordan Pohl Ini berubah Total menurut gue Si Draymond Ini kayak lagi Kayak gak berani Maki-maki temennya lagi Kan kalau dulu kan Kalau ada yang salah Di lapangan Atau mungkin di locker room Atau gimana Pasti sama si Draymond Akan dimaki Akan dimalain Biar mainnya lebih bagus Tapi sekarang ini Draymond kok gue liat ya Lebih suka Diem aja Diem Ada masalah baru sih Dan ini Berdampak buruk sih Berdampak buruk Untuk Warriors Karena Draymond adalah Kaptennya mereka Defensive anchornya mereka Dan dia adalah Orang yang paling Komunikatif biasanya Di Defensive Warriors Jadi Not looking good Sekarang ini Untuk Golden State Warriors Bahkan tadi si Jordan Pohl Sempat on fire Sempat 12 poin Di bawah 1 menit Tapi Itu tidak membantu Warriors hari ini Steph selesai dengan 32 poin Jordan Pohl selesai dengan 30 poin Warriors sekarang ini Rekordnya 3 dan 4 Kate joko maut ya Damn Kate Cunningham So so good Siapa yang bisa berhentiin Kayak dia Pemain tinggi Explosif banget I love this game though Dan hari ini hampir Triple double Eh sorry 23 poin 10 rebound Dan 9 asis Pemain Warriors tadi Kasih perhatian Lebih banget Kepada si Kate Cunningham Tapi dia pinter banget Untuk nyari temen-temennya juga Our boy Bigs 2 Karir high hari ini Dengan 24 poin 13 rebound Dan hari ini juga Kebetulan Sedik B Nembaknya lagi wangi Dengan 28 poin So Pistons Is definitely One of the most Exciting team to watch Aduh jersinya Juga pengen banget sih Jersinya Pistons itu Super keren And yeah man Sekarang kita pindah ke Cavaliers Yang ngeri juga sih 5-1 rekodnya mereka Tanpa Darius Garland Masih Hari ini mereka mengalahkan Knicks 121-108 Cav tadi sebenernya Ketinggalan di kuartal ketiga Tapi what a fourth quarter From the Cav Mereka outscored Knicks 37-15 Itu semua berkat Donovan Mitchell My boy And of course Kevin Love Gila Kevin Love Masih jago aja Mereka berdua Gendung Lewat 3 poin 3 poin Di sini tadi Juga ada 4 poin play Di kuartal keempat Untuk Kevin Love Ingat gue tadi Dan Donovan Mitchell Gila agak cor banget 38 poin 8 dari 13 3 poinnya Dan juga 12 asis Cav Donovan Is just Different bro He got a dog In him now And Kevin Love Juga gak kalah Dengan 29 poin Dan juga 8 kali Threes And of course 8 rebounds as well Tapi yang aneh Karis Levert Karis Levert Kemarin 41 poin Hari ini cuma 1 poin doang Gila kacau banget sih Jauh banget bedanya Tapi He was still playing Defense He was still Finding his teammates As well Tadi 8 Tapi That is just The Karis Levert Experience Menurut gue sih And next Kita akan ngomongin Luka Donovan Sedikit Dimana He just Unstoppable Today 44 poin 5 asis Zero turnovers Dia kong halnya Jadi pemain pertama Di NBA Sejak Michael Jordan Yang bisa mencetak At least 30 poin Di 6 game Pertamanya And Dallas Hari ini menang 114 105 Atas Orlando Magic Dan Saya mau ingetin Ayo guys Terakhir mau ingetin Si Spurs Rekonnya masih 52 Spurs 52 Pop ternyata Anti Anti tanking juga nih Dia anti tanking Si Pop ini Dan Mereka hari ini Ngalain T-Wolf Bagaimana dia nyetelnya Sampai tim SM Nanti ini Tapi gue juga tertarik Untuk bisa melihat Bagir main untuk SM That's gonna be interesting I think By gear Gonna give some length Gonna give defense Gonna give some atletism Untuk si SM Man SM Makin ngeri sih I don't know How you guys gonna beat How they gonna beat SM In Indonesia Cup Semoga ada surprise lah Nanti di Indonesia Cup Dan berikutnya Pemain asingnya PJ Pemain asingnya Peter Jaya Michael Lester Udah tiba di Jakarta Gue shock sih Datangnya cepet banget PJ kayaknya beneran serius banget Untuk persiapannya Season depannya ini Mereka pengen juara pastinya Dan Michael Lester Kok gue dengeran-denger Itu lumayan jago sih Dan ya men Just good to see though Beberapa pemain asing Udah udah dateng Ya of course Kalau Akim Scott Udah tinggal di Indonesia Sekarang ini Dan main Pacific Punya juga udah dateng Capri Tapi dia bermain Bermain sama Pacific Di Philbasket So Ya pelan-pelan akan dateng Gue udah gak sabar Untuk Dominic Sutton sih Pemain asing satu lagi Dari PJ Udah dateng Tadi anak-anak discord Bila bilang Ini dia udah main Di liga-liga top Eropa So pengen banget interview dia sih Pengen banget interview dia That's gonna be fun So I cannot wait for that So Itu untuk kelas hari ini Karena kita pindah ke top styles Terlebih dahulu Top styles Kalian udah pada liat Zion 2 belum Ini desainnya kayak agak abstract gitu ya Dan gue ngerasa kayak bulky gitu Tapi mungkin cocok lah Dengan kakinya Zion But I'm not really feeling this one Check out outfitnya JC though Itu kayaknya sengaja ya Pake jaketnya kayak gak sampe atas gitu Kayaknya menggayanya gitu stylenya Tapi gue ngeliatnya kayak agak pegel gitu tangannya Dan ini kacamatanya sih Kacamatanya stand out banget sih Orang pasti akan liat Itu adalah top styles Karena kita pindah ke play of the day Play of the day kayaknya harus kasih ke Darvin Mitchell sih Gila sih hari ini bisa bawa comeback Cavaliers Dan cetak 38 poin 8x3 Dan juga 12 assist And that is why He is our player of the day So Taiwan Gang Itu dulu untuk kelasnya hari ini Semoga kalian enjoy And had some fun today Seperti biasa guys PR kalian Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk kasih komen juga Bagi yang belum subscribe Please subscribe to this channel And ya terima kasih banyak Sudah join kelas hari ini And I will see you guys again In the next class Peace out everybody Sub indo by broth3rmax